Assalamualaikum kembali bersama dengan Palakramas Channel Ya untuk hari ini saya akan membahas kembali permasalahan pada mesin cuci lor Nah ini kebetulan ada mesin cuci yang permasalahannya itu Ketika mesin cuci ini dipakai tiba-tiba mati dengan sendirinya Nah untuk itu saya akan mencoba memperbaiki mesin cuci ini Dan bagaimana nanti prosesnya Mari kita ikuti lor Ya jadi sebelum pengecekan instalasinya dan lain-lain Saya akan coba mesinnya ini dulu lor Benar-benar mati apa tidak Kita cek dulu tegangannya ini Tegangan seter kontak Ini skala 300 ya 100 100 200 ya 220 lah Saya masukkan Kemudian power Jadi kontrol elektroniknya disini tidak hidup Saya akan mengecek di bagian belakang Seperti biasa saya akan buka tutupnya dulu untuk mengecek kabel-kabelnya Nah ini Nah ini Saya akan melihat kabel-kabelnya ini Wah ini masih Masih bagus ya Jadi Jadi kenapa saya selalu memeriksa kabel-kabel yang berada di dalam sini Karena dulu itu Pernah lor Jadi saya perbaiki mesin cuci dua tabung itu Kabel-kabelnya Rontok semua itu dimakan tikus Ada di bawah Masih itu berantakan Sehingga posisinya saya harus mengembalikan dengan semula Jadi ini menjadikan semacam trauma untuk saya Ya ini sekedar intermesio lor Jadi ini kabelnya ternyata masih bagus Kita lanjut ke atas Nah Ini juga kalau instalasi kabelnya masih bagus lor Ya jadi ini permasalahannya berbeda dengan video yang pernah saya upload Karena mesin ini kontrol elektroniknya itu mati total Untuk itu saya akan membuka kontrol elektroniknya lor Kita coba buka dulu Ya sudah mulai lucha ini Kita coba buka dulu Kita coba buka dulu Kita coba buka dulu Ya jadi sebelum mengecek ke bagian yang lain Untuk melihat kerusakannya yang di bagian mana Apa di dinamo motornya Apa kapasitor dan lain-lain Saya akan mengecek dulu ini Kontrol elektroniknya ini Ini bekerja apa tidak Nanti kalau tidak bekerja Dipastikan bahwa kerusakannya itu Adalah modul kontrol elektroniknya ini Kita cek dulu Kita cek arus masuknya dulu Dipastikan bahwa arusnya itu benar-benar masuk ke kontrol elektroniknya ini Nah ini masuk ini Jadi arusnya sudah masuk Tetapi kontrol elektroniknya ini tidak bekerja Menurut saya ini Satu dayanya Ada mengalami kerusakan Karena disini Tegangan 220V Harus mampu merubah ke Ini DC 5V Jadi arus masuknya 220V Dirubah menjadi 5V Nah ini tidak mau bekerja Artinya Di komponen ini Utamanya itu yang di bagian Satu dayanya ini Sekitar ini Mengalami kerusakan Berarti solusinya harus mengganti modul kontrol elektroniknya ini Ini sebenarnya kalau kita mau Mencari kerusakan ini bisa lho Cuman lama ya Ini harus segera diganti lho Ya ini untuk modulnya saya sudah mendapatkan Ini lho Sama ya Ini Ini Kutukan bautnya sama Terus kemudian Penekan tombolnya juga sama disini Sama semua Hanya disini Ada sedikit perbedaan Yaitu Untuk catu dayanya Disini menggunakan trafo Ini kalau yang saya beli ini Ini Kalau yang lama ini Dia menggunakan semacam chip Tapi intinya sama dia Sebagai catu daya untuk mengeluarkan tegangan yang 5V Kesini Untuk Memperintahkan kerja dinamo dan lain-lain itu Membutuhkan tegangan yang 5V ini Oke saya akan pasang yang baru Kenapa selamat menikmati selamat menikmati ya modul sudah dipasang akan saya coba kembali saya cek dulu tegangan ini tegangan dari PLN nya ini sudah masuk nah sekarang ini akan saya coba memasukkan hidup apa tidak ya sudah berfungsi lor ya nah sekarang saya akan coba langsung mengisi air lor dan dicoba mesinnya ini bekerja dengan sempurna apa tidak ya ya ini untuk bagian belakangnya saya tutup kembali supaya lebih aman ya oke untuk mencobanya saya harus memasang kembali selang air ini ya sekarang saya akan coba ini hidup water level ya terus kita start ini untuk tepung silur ya kita tunggu sampai penuh dulu oh ya tadi saya lupa menyebutkan merknya ini mesinnya ini merknya Samsung tipennya itu WA80V4 kapasitasnya 8 kg selamat menikmati nah sudah bekerja lor intinya mesin cuci ini sudah bekerja dengan normal kembali selamat menikmati ya demikian tadi perbaikan mesin cuci telah selesai dan saya tak lupa mengucapkan banyak terima kasih untuk para pendukung Pak Nakrama Channel semoga kita tetap diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya lor dan tidak lupa untuk yang gemar otak atik ini mari kita sama-sama untuk belajar bareng-bareng lor semangat lor terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati